Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya STMobi TV dan kali ini kita berburu mobil idaman Avanza jadi ini ceritanya sebenarnya kita berburu itu sudah beberapa bulan ya kita lewati untuk nyari unit ini dan hari ini malam ini tuh sebenarnya saya ngecek itu ada dua unit tapi yang unit pertama tadi itu enggak masuk karena mesinnya habis bongkaran dan kondisinya itu enggak oke menurut saya karena mobilnya habis bongkar tapi kondisinya sudah seperti itu dan sekarang kita lanjut untuk pengecekan unit kedua ini adanya di Solo Raya ini unit kedua itu ini Avanza G warnanya merah itu ini belum VVTA ya dan kita langsung cek aja unitnya seperti apa mudah-mudahan ini unit terakhir yang kita cek untuk emasnya memang untuk tahun-tahun awal segini 2004 2005 2006 itu nyari kondisi yang bener-bener masih original itu sangat-sangat sulit dan itu pun pasti ada PR nya tentunya bocor-bocor kita kita langsung aja cek unitnya dan ini dia unitnya ini unitnya kita cek itu kondisinya banyak originalnya kilometer kalau kilometer jangan dilihat secara apa namanya langsung aja memang kilometer 181 ribu tapi harus di koros cek ke semuanya contohnya setirnya kemudian handle nya kemudian rem tangannya nya kemudian pedal remnya kemudian piringan cakramnya itu kita sinkronkan semua ya mulai dari pedal kopling juga nah seperti ini pedalnya pedal remnya setirnya masih jeruk apa enggak handelnya masih jeruk apa enggak terus rem tangannya masih jeruk apa enggak karena semua itu akan berapa ya bergaris lurus lah jadi kalau mempunyai satu bermasalah kemungkinan semuanya juga ada kepalsuan di sana tapi kalau kilometer rendah semua tadi yang saya sebutkan kondisinya oke ya mungkin bisa dipastikan itu kondisinya memang ke originalannya sudah mencapai 80% dan ini termasuk unitnya secara interior masuk secara eksterior warnanya merah dan tidak ada dempul-dempul tidak ada bekas eksiden depan dan belakang jadi tinggal mesin jadi kalau kita mesinnya nanti kita cek aja langsung seperti apa mesinnya dan ini posisinya masih kita cek STNK nya jadi STNK nya itu nanti tahun depan awal tahun itu dia harus pajak dan ganti pelat ganti pelat ya jadi langsung aja kita mau cek yang lain-lain eh spion elektriknya terus kemudian fog lamp lampu-lampu segala macamnya kita cek dulu ini posisinya semua kita lakukan pengecekan kebetulan pengecekannya malam jadi harus pengecekannya ekstra-ekstra luar biasa berhati-hati jadi nanti kita harus simpulkan unit ini itu kalau kita ambil perbaikannya harus menelan berapa juta kan seperti itu ya untuk masukkan kita ngambil unit ini dan sekarang kita mau cek bagian mesinnya ini mesinnya itu ada bekas bocor-bocor air di bagian belakang di transmisi itu ada bekas karat yang mengalir itu bekas air coolant yang bocor kemungkinan coolantnya tidak pakai air pendinginnya tidak pakai coolant ya jadi pakai air biasa makanya itu ada karat-karatnya seperti itu kemudian kalau secara mesin ini belum bongkaran mesinnya cuma karena karena tahun segitu mesinnya belum bongkaran jadi pasti bocor-bocor itu jadi menu utama dari mesin avanza karena masih original jadi belum bongkar-bongkaran seperti ini ini udah rembes-rembes kanan kiri belakang depan tapi ini belum bongkaran mesinnya dan ini PRnya selain rembes-rembes juga ada bunyi nginging kemungkinan dari bisa dari pompa power steering bisa dari bearing alternator kalau itu pompa airnya baru ya ini kita cek dalamnya ada kot kerak-keraknya oli enggak ini kebetulan kerak-kerak oli enggak ada jadi mesinnya dalamnya Insya Allah aman enggak ada kerak oli jadi kalau olinya itu keraknya lumpurnya banyak kalau di engine flash biasanya enggak mempan ya ini apa namanya pompa airnya baru belum lama ganti ini warnanya merah bodinya belum ada bekas aksiden depan dan belakang lampunya juga masih bening dan ini original belum pernah bongkaran lampunya jadi tahun segini belum pvd cuma ini fog lampnya rusak ya fog lampnya bagian bawah ini rusak tapi kalau lampu utama masih oke kita lanjutkan lah cek yang lain posisinya ini mobilnya kita cek kaca-kacanya pernah bongkaran apa enggak kemudian ada retak enggak kacanya kita cek semua kemudian ini bagian kap mesinnya kita cek semua secara mesin enggak ada masalah cuma posisinya itu ada transmisi bocor rembes itu harus turun transmisi ya kalau perbaikan seperti itu itu kemarin kemudian sudah ada juga yang saya bongkar transmisinya habisnya berapa dan apa aja yang diganti bisa di cek di video saya yang lain di channel saya tentunya itu ada ada kemudian ini ada bocor bocor rembes rembes seperti ini ini memang sudah waktunya untuk perbaikan karena mesin ini belum pernah dibongkar mesinnya jadi memang sudah waktunya untuk perbaikan-perbaikan mulai silsilnya yang sudah pemakan usia karena usianya sudah tahunan puluhan tahun ya sudah lumayan lama untuk mesin avanza tapi ini karena kita ngambil ke ori originalannya jadi mesinnya masih original belum pernah bongkaran dan dirasa mesinnya tidak ada masalah tidak makan oli semuanya tidak ada bunyi-bunyi yang kasar cuma RPM nya ini agak trouble kemudian ada bocor bocor juga dan ini bagian belakang kenapotnya ya ini kenapotnya masih oke banget cuma ini bodi bagian belakang di cat tapi kurang bagus ini kalau di pintu belakang ya kalau di raba-raba ini kelihatan kalau yang belakang pempernya catnya lumayan bagus cuman kalau pas pintunya ini ngecatnya kurang bagus nah ini seperti ini kalau kenapotnya masih wow jos banget nggak ada asep-asep hitam-hitamnya nggak ada sama sekali ini ada minyak rem juga sebelah roda belakang kiri dan untuk karat-karat di bagian belakang juga kebawah juga aman tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan kita langsung aja pulang setelah tadi pengecekan itu itu kita ambil unitnya sudah hidup kemudian besok rencananya akan diambil oleh emasnya yang ambil yang beli unitnya jadi tinggal pelunasan aja itu di bawah harganya itu kena 76 jutaan gitu pokoknya ya pokoknya di bawah 77 juta lah pokoknya di bawah itu karena perbaikannya itu kalau estimasi saya sekitar 5 juta itu informasinya terima kasih semuanya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh